Rugi materi dan reputasi jadi alasan Dito Mahendra perkarakan artis Nikita Birjani. Siapakah sosok Dito Mahendra yang membuat Nikita Birjani dijemput paksa polisi? Ya, Dito Mahendra akhirnya akan bicara menyusul penangkapan Nikita Birjani di sebuah mal beberapa hari lalu. Pengusaha ini mengatakan akibat perbuatan Nikita, ia telah mengalami kerugian materi dan reputasi. Alasan kenapa ia memperkarakan Nikita atas dugaan kasus pencemaran nama baik, itu diungkapkannya lewat kuasa hukum yaitu Yafet Risi. Nah, tindakan Nikita dianggap telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersakutan, termasuk merusak reputasi pribadi dan bisnis dari Dito Mahendra. Ungkap kuasa hukum Dito Mahendra yaitu Yafet Risi. Lebih lanjut, dikatakannya tindakan pencemaran nama baik merupakan tuduhan yang sangat serius, sehingga polisi harus berindak tegas kepada para pelaku yang tercerat. Adapun terkait kerugian materi, pihak Yafet akan melihat proses pembuktian berdasarkan penilaian dan keputusan hakim untuk melanjutkan ke langkah perdata. Dan, atas penangkapan Nikita Mirjani, Yafet juga menyebutkan Dito mengapriasi tinggi atas kinerja tim penyidik Polresta Serang Kota. Seperti kita ketahui, Nikita Mirjani ditangkap di Pusat Perbelanjaan Kawasan Senayan, Cekatan Pusat pada Kamis sore 21 Juli 2022. Yafet menambahkan, penangkapan ini sebagai bukti penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional terhadap menjalankan tugasnya, sesuai KUHP yang menegaskan setiap tersangka wajib hadir jika menerima panggilan. Dito menghargai dan penuh harap bahwa pihak kepolisian akan terus profesional dalam menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikita Mirjani sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaporkan di Tumahendra ke Polresta Serang. Ia diserat dengan pasal berlapis atas kasusnya itu. Kuasa hukum di Tumahendra, Yafet Risi menyebutkan jika Nikita Mirjani bisa terancam hukuman 12 tahun penjara. Yafet mengklaim Nikita terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Terima kasih telah menonton!